Dan, Serezo Osaka Sports Club, Kabusik Gaisa Yodoga... Justin Yusechul! TKTK nasib Justin Hapner sudah diketahui, Serezo Osaka menolak mengirim kembali pemain 20 tahun tersebut ke Timnas U23 Indonesia. Serezo Osaka resmi tidak memenuhi permintaan PSSB untuk mengirim kembali Justin Hapner ke Timnas U23 Indonesia. Justin Hapner memang sudah kembali ke Serezo Osaka, usai Timnas U23 Indonesia, merampungkan turnamen Piala Asia U23 2024. Pada 2 Mei 2024, setelah Timnas U23 Indonesia kalah di perebutan tempat ketiga lawan Irak, Justin Hapner langsung menuju ke Serezo Osaka. PSSI mencoba mengirim permintaan kembali ke Serezo Osaka untuk melepas Justin Hapner demi playoff perebutan tiket Olimpiade 2024. Namun, Serezo Osaka menolak permintaan PSSI tersebut. Presiden Serezo Osaka, Hiroaki Morishima, mengonfirmasi hal tersebut. Saya menerima permintaan dari PSSI, tetapi saya menolaknya beberapa hari lalu. Kata Hirokadi Morishima, dilansir bola sport dari Nikan Sports. Hiroaki Morishima beralasan bila Justin Hapner dibutuhkan Serezo Osaka untuk laga lawan Fisil Kobe dalam lanjutan J-League. Lini pertahanan Serezo Osaka juga krisis pemain, sehingga kehadiran Justin sangat dibutuhkan. Ada banyak pemain yang cedera di tim kami Serezo Osaka, ujarnya. Dan Justin Hapner saat ini sedang bersiap untuk laga melawan Fisil Kobe. Kabar ini juga diperkuat dengan postingan Serezo Osaka. Dalam postingan sosial media, Serezo Osaka mengunggah foto para pemain yang sudah kembali dari Piala Asia U23 2024, termasuk Justin Hapner. Andai timnas U23 Indonesia lolos Olimpiade 2024 lawan Guinea, Justin Hapner juga belum pasti bisa membela Garuda Muda. Morishima mengatakan hal itu akan didiskusikan bersama klub pemilik Justin Hapner, Wolves. Itu adalah hal yang akan didiskusikan bersama Wolves, kata Morishima. Jadi kami tidak bisa memutuskan sendiri, tambahnya. Dengan adanya kabar ini, maka lobby yang dilakukan Menpora pun tidak membuahkan hasil. Menpora sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yashushi. Kemarin sampai hari ini, Dubez Jepang bersama Kementerian Olahraga Jepang, bersama Federasi Jepang yang juga sudah melakukan komunikasi, kata Menpora RI Dito Aryotejo. Dan ini saya juga lagi menunggu hasil komunikasi dari Cerezo Osaka, Federasi Jepang, dan juga PSSI, pungkasnya. Minus Hapner, maka pilihan back timnas U23 Indonesia menyisakan Komang Teguh, Muhammad Ferrari, Alfeandra Dewanga, Nathan Joe Aon. Elkan Bagot yang juga dipanggil timnas U23 Indonesia, belum ada kabar. Kita ada potensi tidak bisa memainkan tiga atlet utama kita. Ada Ridho, terus ada Elkan, terus ada Justin Hapner.